Tanda-tanda yang paling mendasar itu adalah ketika kita sudah tidak mampu lagi bertoleransi dan berkompromi dengan pasangan. Komunikasi sudah sangat buruk, kualitas hubungan sudah sangat buruk, terutama ketika kita melihat pasangan itu bukan sebagai orang yang membuat kita aman, tapi justru sebagai orang yang membuat kita terancam. Itu tanda-tanda awalnya. Kadang-kadang ada mungkin masa dimana moms and dad tuh lihat pasangan tuh kayak sebel banget, kayak lihat pasangan rasanya pengen kabur aja gitu, gak mau bareng dia dan sebagainya. Mungkin itu bisa jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Apa yang dirasakan? Apa yang ditakutkan? Sehingga itu bisa jadi mungkin masa refleksi juga dan juga masa dimana moms and dad berkomunikasi dan saling membahas. Apa sih yang dirasakan? Ada apa? Masalahnya apa? Dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih telah menonton!